Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazih Wakafa wassalat wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi alis sidiki wal wafa amma ba'du pada kesempatan yang berkah ini mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang gofur karena telah memberikan kita kesempatan panjang umur sehingga kita dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah yakni bulan suci ramadun salamat bermingkali salam mari kita curah limbahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi panutan dan pemberi syafaat di akhirat kelak pemirsa yang berbahagia disini saya akan membawakan kultub singkat bertemakan jangan sia-siakan ramadunmu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 193 yang berbunyi a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikum usiyam kutiba alaikum usiyam bahaya orang beriman diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertakwa Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tak terasa kita telah sampai pada bulan ramadun yang mana Nabi Muhammad SAW menyebutkan bulan ramadun merupakan bulan penuh keberkahan syahrun mubarakun seperti yang ditulis dalam hadis Nabi Muhammad SAW telah datang kepada kalian bulan ramadun bulan keberkahan Allah telah mewajibkan selalu di dalamnya di bulan itu pintu-pintu syurga terbuka pintu-pintu neraka tertutup dan syata-syataan terbelunggu di bulan itu terdapat suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan barang siapa yang tidak diberikan kepadanya kebajikan pada malam itu berarti diharamkan baginya segala rupa kebajikan hadis riwayat Ahmad An-Nasai dan Al-Bayhaqi dari Abu Rairah maka sungguh rugi orang yang menyanyiakan bulannya agung ini sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW sungguh rugi seseorang yang ketika nama ku disebut disampinya tetapi dia tidak bersalah atasku sungguh rugi seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan lalu Ramadan berlalu darinya sebelum dosa-dosanya diampuni pemirsa yang dirahmati Allah maka bulan Ramadan merupakan kesempatan berharga yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang beriman kepada Allah dan ingin meraih riduanya sehingga kaum muslimin sudah seharusnya menyambut bulan penuh agung ini dengan sebaik-baiknya oleh karena itu jangan sampai kesempatan bulan Ramadan ini berlalu dengan sia-sia ragilah keutamaan bulan Ramadan yaitu dilipat gendakan pahala amal soleh yang dilakukan dengan sungguh-sungguh maka terbanyaklah amalan ibadah yang telah ditentukan seperti membaca Al-Quran sukiyamul la'il sholat sunnah amal ma'ruf dan na'imungkar dan aktivitas takaruf lainnya bagaimana takaruf yang lebih disukai oleh Allah yaitu dengan melaksanakan apa yang diwajibkan dan melengkapinya dengan amalan-amalan sunnah tentu amal-amal fardu harus diprioritaskan Ibn Hajar Al-Asqolani menyatakan di Fatul Al-Bari sebagian ulama besar mengatakan siapa yang fardu lebih menyibukkan dia dari nafilah amalan sunnah maka dimaafkan sebaliknya jika nafilah menyibukkan dia dari fardu maka dia telah tertipu pemirsa dirahmati Allah setelah Pasca Ramadan nanti akan lahirlah manusia-manusia baru keluarga-keluarga baru dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah dengan cara mengamalkan ajaran Islam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya mungkin cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati